assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel sobat semua jadi kali ini saya bagi di kebun lagi ya dan aktivitas kita kali ini seperti biasa kita habis ngecek-ngecek ini tanaman rumput kita dan hari ini saya mau ini cepat membelah kayu untuk jadikan kayu bakar ya kalau bahasa sini untung untuk menyalakan api untuk masak kita membelah toki kayu ini adalah cabang pondurian ya yang saya pangkas nah kita nemu ada salah satu objek yang unik nih sobat nah ini ini adalah jamur ya nah jamurnya ini bentuknya unik sekali seperti ini Tentu bagi sobat yang hobi berpetualangan enggak itu lagi ya enggak simulasi dengan jamur ini walaupun sebenarnya jamur ini bisa tumbuh dimana saja sih bisa tumbuh di hutan atau di perkebunan juga bisa di bawah pohon pokoknya tempat yang lembang ya nah seperti ini ya ini sebenarnya unik jamur ini karena dilidoni oleh semacam kelabu ya atau jaring ini kalau disini namanya tuh hantu gudung namanya dan ini memiliki aroma yang tidak sedap nah ini saran saya kalau nemu jamur seperti ini jangan dikonsumsi karena jamur ini tidak bisa dimakan ya sobat bisa dimakan atau beracun ini saya belum pernah lihat ada sejarahnya ada orang yang mau makan jamur ini cuman bentuknya ini unik banget asal ini kelambunya ini jangan dibuka ya kalau dibuka nanti wah jadi lain sobat tangkap aja sobat intilah sini unik banget unik sekali nih ini saya sering menjumpai ini pada musim penghujan seperti ini dan memang banyak terdapat sih di desa saya entah ini manfaatnya ini untuk apa saya kurang tahu juga yang jelas ini nggak bisa dimakan tuh unik banget ya sobatnya unik dan indah sekali wah gerak-gerak nih ada angin nih kayaknya disini saya kira tidak mengganggu tanaman durian ini menurut musim durian tapi ini itu belum berbubah nih oke kita pilih aja kita lanjut lagi ke aktivitasnya sebat maka cibanya udah menonton vlog yang singkat dan sederhana ini kalau sobat semua ada yang menjumpai jamur seperti ini bisa di-share di kolom komentarnya ini nama jamurnya apa nama daerahnya dan juga kegunaannya itu untuk apa sobat karena kalau disini itu biasanya nggak dimanfaat jadi cuman hipotek atau dibuang aja sih ini bentuknya ini sangat unik ini dan indah asal dulu kerudungnya nih atau jalannya ini jangan dibuka ya jangan dibuang ini masih menimbulkan kesan estetiknya kalau udah dibuka lain lagi oke lah makasih banyak udah menonton vlog yang sederhana dan singkat ini jangan lupa tutus dukung ya channel dukung-dukung sama cara like comment set dan subscribe ya serta jangan lupa diaktif-nututupnya biar dapat update baru dari channel ini guys dan videonya saya akhir sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat aktifitas guys sub indo by broth3rmax